Timnas Malaysia disebut-sebut ingin menaturalisasi dua pemain diasporanya di Eropa, satu di antaranya adalah Kapten Benley FC, Joshua, Josh Brownhill. Beberapa media Malaysia, termasuk Astro Arena mengabarkan bahwa selain Josh Brownhill, Timnas Malaysia lewat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAMP juga memantau Iggy Hoben yang bermain untuk tim muda PSV Eindhoven di Belanda. Josh Brownhill lahir di Warrington, Inggris, pada tanggal 19 Desember tahun 1995. Semasa kariernya, ia sama sekali belum pernah bermain untuk Timnas Inggris, baik senior maupun level usia. Timnas Malaysia dan FAMP memang terus didorong untuk mencari pemain keturunan yang berkualitas oleh netizen negeri jiran tersebut, yang kelihatan iri dengan manuver Timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain Eropa Jempolan. Transfermark mencatat bahwa nilai pasar Josh Brownhill ditaksir mencapai 15 juta euro atau setara dengan 255 miliar rupiah. Gelandang berusia 28 tahun itu akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara ASEAN, jika dinaturalisasi oleh Timnas Malaysia. Pemain dengan market valuet tertinggi di ASEAN masih dipegang oleh Tom Haye, gelandang keturunan Timnas Indonesia kelahiran Belanda. Pemain berusia 29 tahun itu dihargai 3 juta euro, 51 miliar rupiah. Rekor Tom Haye sebentar lagi bakal pecah karena Timnas Indonesia sedang menaturalisasi back FC2NT, Miss Hilgers, yang dinilai di Transfermark mencapai 7 juta euro atau 119 miliar rupiah. Dalam surat elektronik balasannya ke akun Twitter Future Talents Malaysia, Josh Brownhill buka-bukaan mengenai garis keturunan negeri jiran dan kemungkinan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Malaysia. Kepada FR Future Talents, semoga pesan ini sampai kepada Anda dengan baik, saya ingin secara pribadi menanggapi pertanyaan yang belakangan ini muncul mengenai warisan saya dan kemungkinan masa depan internasional saya, tulis Josh Brownhill. Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya memiliki akar Malaysia melalui nenek saya, yang merupakan sesuatu yang sangat saya banggakan, ucap Josh Brownhill, yang telah memperkuat Benley sejak tahun 2020. Meskipun sampai saat ini saya lebih fokus pada karir klub saya, kemungkinan untuk mewakili Timnas Malaysia di level internasional adalah sesuatu yang saya pertimbangkan dengan terbuka. Saya menghargai minat dan dukungan dari para penggemar serta komunitas sepak bola Malaysia, tulis gelandang berusia 28 tahun tersebut. Josh Brownhill kenyang pengalaman di sepak bola Inggris. Dia membukukan 111 penampilan di Premier League, 193 di Championship, 23 di Carabao Cup, dan 22 di Piala FA. Saya akan memastikan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap kesempatan yang mungkin muncul di masa mendatang terkait hal ini. Terima kasih atas pengertian dan dukungan berkelanjutan Anda, ungkap Josh Brownhill. Tentu apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia terinspirasi dari Timnas Indonesia sekarang ini, melihat kemajuan yang pesat di tubuh skuad Garuda membuat mereka tidak ingin merasa kalah, padahal, beberapa netizen mereka sempat menghina Timnas Indonesia dengan sebutan Belanda FEC atau Timnas Naturalisasi, ternyata juga ingin menerapkan apa yang sudah Timnas Indonesia lakukan. Patut dinantikan, apakah benar adanya pemain Benlay tersebut akan berseragam Timnas Malaysia untuk kedepannya atau hanya gimmick semata? Jika itu terjadi, tentu mereka akan mengjilat ludah mereka sendiri yang sering mengatakan dan menghina skuad Garuda dengan kata cacian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!